Bupati Kutai Timur, Ardian Syah Sulaiman, hadir dalam pembentukan lembaga kerjasama tripartit dan lembaga tersebut merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenaga kerjaan, di mana anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau buruh. Diketahui bahwa lembaga kerjasama tripartit Kutai Timur sempat terhenti atau mengalami kevakuman dalam periode yang lalu. Maka kesempatan ini, Ardian Syah Sulaiman membuka kembali lembaga tersebut mengingat di Kutai Timur masih banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Menurut Ardian Syah, dengan dibukanya kembali lembaga kerjasama tripartit di Kutai Timur, diharapkan lembaga itu bisa lebih memperluas keanggotaannya dan dapat lebih berkembang. Saya punya kepentingan. Mungkin beberapa periode yang lalu, satu periode yang lalu, ini Pak Kom, saya berharap ini bisa muncul sesuai dengan aturan yang terbaru, diberikan kemudahan, tugasnya malah diperbesar, anggotanya malah diperluas. Ini luar biasa. Sementara dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur, Sudirman Latif mengatakan, lembaga kerjasama tripartit adalah merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pihak pengusaha dan serikat pekerja. PP nomor 8 tahun 2005 ke PP nomor 4 tahun 2017. Inti diperubahan itu yang pertama adalah dari komposisi kepemulusan, yang tadinya di PP yang terbaru itu diperluas, diperbanyak. Yang kemudian yang kedua, dari standar pendidikan bagi kepemulusan ini, yang tadinya kalau di Kabupaten itu D3, bahkan di tingkat nasional dan provinsi PS1, sekarang diturunkan menjadi SLTA, SMA dan sederajat, tetapi harapan tidak mengurangi kemampuan, kapasitas yang bersangkutan di dalam kepemulusan ini. Itu sesungguhnya intinya. Kemudian bahwa di kepemulusan ini itu melekat secara fungsional di disnafet. Itu bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi permasalahan-permasalahan terkait dengan hubungan industrial antara pemerintah dan intinya penusaha dan syarikat pekerja. Dari kantor dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi Kutai Timur, tim GATV Kaltim, Lisa mengabarkan dari Kutim. Sangat diharapkan, saya harapkan Pak Bupati tadi, agar masalahnya tidak sampai, kalau boleh tidak sampai ke PHI, ke pengedilan hubungan industri, apalagi kalau harus banding kasasnya sampai ke Jakarta. Karena otomatis kalau sudah seperti ini yang dirujukan pasti pekerja. Terima kasih telah menonton!